Hai co-friend, jika menemukan salah seperti ini, langkah pertama yang harus dilakukan mengerti pertanyaannya. Gambarlah sebuah pohon faktor untuk setiap bilangan-bilangan berikut ini dan tentukan faktor-faktornya. Caranya bagaimana co-friends, disini nanti kita mau buatkan pohon faktor, tapi kita harus tahu dulu pohon faktor itu apa. Kita mau cari bilangan disini dibagikan dengan bilangan prima terkecil, itu adalah untuk metode pohon faktor. Dimana disini bilangan prima itu adalah bilangan yang tidak bisa dibagikan dengan nilai lain selain satu dan nilai itu sendiri. Dimana bilangan prima dimiliki dari angka 2, maka nanti di pohon faktor kita mau bagikan begitu ya, disini dengan bilangan prima dari yang terkecil. Lalu sebelum kita melangkah jauh lebih lanjut, kita harus tahu dulu disini definisi faktor ya. Disini kakak mau tuliskan faktor itu apa, disini faktor adalah disini, disini bilangan, begitu ya kita mau tuliskan bilangan yang habis, begitu ya kakak mau tuliskan disini bilangan yang habis. Disini membagi, apa koferens disini kita mau tuliskan yang habis, membagi bilangan, begitu ya disini tanpa sisa, begitu ya ini adalah definisinya. Maka ya nantinya pastinya kita akan dapatkan faktornya dari apa, tadi ya dari pohon faktor itu. Maka sekarang kita memulai, semangat kita pasti bisa. Lanjut disini ya koferensi yang A, ketika kita punya disini adalah 76, begitu ya. Disini kita mau apa, gunakan pohon faktor, bagikan bilangan prima terkecil, begitu ya bilangan primanya itu tadi 2 ya, 76 dibagikan 2, begitu ya. Disini kita mau bagikan 2 ya, ini 3 adalah 6, selisihkan 1 lalu 6. Ini adalah D, 8, 16, selisihkan 0, 2 dan 38, 38, sederhanakan lagi ya bagikan 2, begitu ya disini. Kita coba, 1, 2, selisihkan 1 lalu 8, 9, 18, selisihkan 0, 2 dan 19. 19 sudah bilangan prima. Maka 19 ini koferensi kita tahu ya, sudah adalah disini bilangan prima, jadi kita tinggalkan dulu ya. Disini selanjutnya adalah kita mau tuliskan apa, faktorisasi prima, begitu ya disini ya. Faktorisasi prima. Faktorisasi prima ini apa faktornya itu kita mau disini untuk kalikan 76 itu 2 x 2 x 19, begitu ya. Lalu apa koferensi disini? Berikutnya adalah kita mau cari adalah berapa saja faktor lainnya, begitu ya disini. Caranya bagaimana? Kita coba hitung, begitu ya. Kita tahu faktor itu apa? Disini bilangan yang habis membagi bilangan tanpa sisa, berarti 76 dibagikan berapa, begitu ya. Kita tahu sifat dari ketika dibagikan dengan 1, berapapun dibagikan dengan 1 ya akan jadi nilai itu sendiri. Berarti 76 itu 1 x 76. Lalu tadi ketika 2 berapa? 2 x 38, kita coba cari lainnya, begitu ya disini ya. 76 itu adalah berapa koferensi. Akan jadi bagaimana koferensi 76, begitu ya disini ya dibagikan dengan 3, begitu ya. Ini adalah 2, 6, selisihkan 1, lalu 6. Berapa? Ini adalah 5 ya, 15 selisihkan 1, tidak habis. Berikutnya adalah berapa? Ketika 4, 1, 4 selisihkan 3, lalu 6. Ini adalah 9. Berapa koferensi 36 selisihkan 0? Berarti berapa? 4 x 19. Lalu berikutnya lagi adalah berapa koferensi. Kira-kira begitu ya, kita coba lagi 76, bagikan berapa koferensi. 5 ya, ini 1, 5 selisihkan 2, lalu 6. Ini 5 ya, 25 selisihkan 1. Maka tidak habis juga. Lanjut, disini berapa? Ketika bagi 6 begitu ya. 1, 6 selisihkan 1, lalu 6. 2 ya, 12 selisihkan 4. Tidak habis juga, berarti tidak bisa. Dan seterusnya ya, begitu ya, 76 bagi 7. 1, 7 selisihkan 0, lalu 6. Tidak bisa, tidak habis juga. Lalu ketika ada 8. Ini berapa koferensi adalah? Kita mau tuliskan ya, ini paling mendekati 9 ya, 72 selisihkan 4. Maka tidak habis juga. Begitu ya. Dan seterusnya, begitu ya. Karena kita tahu, disini ya faktornya hanya ada ini saja ya. Jadi kita mau tuliskan disini faktornya. Faktor dari berapa koferensi? 76 adalah berapa? Kakak bisa simpulkan disini ya. Faktornya itu yang mana? Ya, ini semua ya. Yang mengalihkan ini. Berarti ada 1, 2, 4, 19 disini. Ada berapa? 38 dan 76. Kira-kira begitu ya. Disini sesuai juga ya. Dimana tadi ada 19, ada 2 x 2 itu bahkan 4 ya disini ya. Lalu ada 2 dan juga disini ya, 2 ini ada. Berarti kita tahu ini faktornya sudah betul. Yang B caranya sama di kertas berikutnya. Maka yang B berikutnya ya. Ini 94. Difaktorkan juga. Begitu ya, caranya bagaimana? Disini buat pohon faktornya dulu. Bagikan 2 ya. 4, 8, selisihkan 1, lalu 4. 7 ya, 14 selisihkan E, 0. 2 dan 47. 47 bisa difaktorkan lagi? Tidak bisa. Berarti 47 juga bilang prima ya. Berarti 94 itu disini kita tahu ya. Kita mau cari faktornya. Begitu ya, kita mau tuliskan di faktorisasi primanya. Kakak mau simpulkan disini ya. Faktorisasi prima. Dimana apa coverage disini adalah? Yaitu, kakak bisa tuliskan 94 itu adalah 2 x 47. Yang artinya adalah demikian. Kita mau cari faktor-faktornya yang lain. Tadi ya, 1 sudah pasti. 1 x 94. Lalu kita coba angka berikutnya ya. Disini kita coba 3 ya. 94 bagikan 3. Begitu ya. Ini berapa? 3, 9, selisihkan 0. Lalu 4 disini. 1 ya. 3 selisihkan 1. Tidak habis ya. Tidak bisa. Lalu 94 bagi 4. 2, 8. Selisihkan 1. Lalu 4. 3 ya. 12 selisihkan 2. Tidak bisa juga. Lalu 94 bagi 5. Ini 1, 5 selisihkan 4. Lalu 4. 8 ya. 40 selisihkan 4. Lalu 94 dibagikan 6 ya. 1, 6 selisihkan 3. Lalu 4. 5 ya. 30 selisihkan 4. Masih tidak bisa. Lalu 94 bagi 7. Ini adalah 1. 7 selisihkan 2. Lalu 4. 3 ya. 21 selisihkan 3. Lanjut ya conference. Disini adalah 94 ketika dibagikan 8 ya. 1, 8 selisihkan 1. Lalu 4. 1 ya. Ini 8 selisihkan 6. Lalu 94 bagi 9. 1, 9 selisihkan 0. Lalu 4. Tidak habis juga ya. Berikutnya kita coba. Disini. Maka ketika dilanjutkan terus. Begitu ya. Tidak ada lagi. Karena memang faktornya hanya ini saja. Begitu ya. Jadi kita bisa tuliskan faktor dari 94. Berarti apa conference ya. Nilai-nilai ini ya. Adalah berapa. Tadi ada nilai. 1, 2, 47, dan juga 94. Kira-kira seperti ini ya. Ini adalah jawaban kita. Sampai jumpa di saluran berikutnya. Semangat terus conference. Terima kasih. Terima kasih.